Intro Mendapat penilaian tidak menyatakan pendapat atau disclaimer dari Badan Pemeriksaan Keuangan atas laporan keuangan pemerintah kota Ambon tahun 2022. Penjabat wali kota Ambon akan mengevaluasi sejumlah kepala OPD hingga sekretaris kota Ambon. Penjabat wali kota Ambon akan mengevaluasi sejumlah kepala OPD serta sekretaris kota Ambon. Terkait temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan yang signifikan. Temuan tersebut yakni belanja barang dan jasa pada sekretariat kota Ambon yang tidak sesuai ketentuan sebesar 7,2 miliar rupiah yang direkomendasikan untuk segera disetor kekas daerah. Serta temuan 33,3 miliar yang masih diperlukan verifikasi lanjut melalui pemeriksaan khusus inspektoran. Saya rasa ini waktu yang tepat bagi saya untuk mengevaluasi. Ya mudah-mudahan saja dari peristiwa ini akan ada pelajaran bagi kita semua. Soal itu teguran pasti saya berikan. Saya dalam waktu dekat akan memberikan teguran yang cukup banyak kepada pemerintah OPD.